Intro Nah, kelihatan Assalamualaikum, halo semuanya Selamat datang di channel Mr. Manusia Jadi beberapa waktu yang lalu Ya udah lama sih sebetulnya Mungkin hampir setahun malah Ceritanya saya beli ini Namanya counter sink Gunanya adalah untuk Membuat Bor Membuat lubang yang habis kita bor itu Ada Ada cekungannya Yang cekungannya itu untuk Menampung Payungnya skrup Jadi kalau kita perhatikan Skrup itu Di bagian kepalanya, bagian bawah kepala itu Ada Ada ininya, gak tau saya namanya ini apa Anggap saja payungnya Kepala skrup ini ya Modelnya kayak segitiga gitu Nah, kalau kita Ngebor Atau kita Atau skrup ini kita pasang ke kayu keras Biasanya skrupnya itu Gak mau Rata Gak mau ambles Karena saking kerasnya gitu Kepalanya gak bisa ambles Paling masuk hanya segini gitu Masih nyisa Beberapa mili gitu deh Contressing ini Fungsinya adalah Untuk membuat lubang Sehingga Kepala skrupnya Bisa ambles Atau bisa rata Dengan permukaan kayu yang lain Misalkan ini Ini skrup kipsum Standar Tapi Saya biasanya malah Saya pakai untuk kayu Skrup kipsum ini Besar kepalanya Sekitar 6 Jadi Oh, bukan 6 deng ya 8 Nah, ini 8 nih Nanti kayunya Kita countersink Atau kita Dekoi gitu Kalau bahasa Jawa Gak tahu Bahasa Indonesia nya apaan Yang jelas Kita perlebar itu Lubang bagian atas Nah Kita countersink Ukuran 8 Atau lebih besar Gak masalah Misalkan ukuran 9 gitu Nanti dipasang lagi Dan bisa rata Nah, ini langsung Saya praktekkan aja Biar teman-teman bisa lihat Pertama Skrup ini Akan saya pasang Kempermukaan yang Belum ada lubangnya Sama sekali Seperti ini Nanti Kepala skrupnya Gak akan bisa ambles Silahkan Teman-teman perhatikan Nah Kalau pakai impact reverse Sebetulnya bisa Tapi kurang manis Hasilnya Nanti Apalagi kalau ini Saya ambleskan Ya, gak bisa jadi Untuk video ini deh ya Terpaksa ini Segini aja dulu Bisa dilihat ya Itu masih nonjol Kepala skrupnya Sekarang skrupnya Dilepas dulu lagi Oke Setelah itu Kita countersink Ini Harusnya pakai ukuran 8 Sudah cukup Tapi saya mau kasih Ya, ukuran 8 deh ya Ukuran 8 Countersinknya Enaknya Yang tipe countersink ini Tungkainya Tungkainya Pangkalnya pakai Tipe Hex 6,35 Standar nih Seperampatin Jadi Bisa langsung masuk Ke impact driver Gak perlu pakai Mesin bore Karena saya malas Ambil bore Ini langsung pakai Impact driver aja Nah ini di lubangnya Bekas tadi Langsung Kita Countersink Muternya ke kanan ya Kayak ngebor Biasa itu Nah Kelihatan kan Sekarang jadi Berlubangnya Laga Lebih Gede Kita pasang lagi Bautnya Skrupnya Denk Skrupnya Dipasang lagi Dan nanti Posisi Kawala skrup Akan sama rata Dengan Permukaan kayu Jadi rata kan Rata dengan Permukaan kayu Kurang lebih Seperti itulah Fungsi dari Mata Countersink Seperti ini Sekarang Kita bicarakan Mengenai Kualitas Dari Mata Countersink Yang saya beli Ini Ini saya beli Murah Hanya 20 ribuan Ya ternyata Memang Harga itu Gak bisa Bohong ya Ini beli 20 ribuan Hasilnya apa Ternyata Countersinknya itu Masya Allah Gak tajam Sama sekali bro Jelek Ya Kalau untuk KS Kalau untuk Penggunaan Ke media Kayu Masih Sangat Bisa Digunakan Tapi Kalau untuk Besi Wah Ini sudah Gak bisa Sama sekali Karena memang Countersink Seperti ini Penggunaannya Sebetulnya Tidak hanya Untuk Kayu Tapi Juga Untuk Media Yang lain Kecuali Beton Kayu Plastik PVC Atau Akrilik Dan Tentu saja Besi Penggunaan Untuk Besi Sendiri Sama Bisa untuk Membuat Countersink Tadi Misalkan Besi yang Padat Bukan Besi yang Hulu Kita Mau Baut Nah Bautnya Ada Kepalanya Juga Ada Payungnya Juga Di Countersink Biar Bautnya Bisa Amles Atau Untuk Besi Hulu Pun Juga Bisa Yaitu Untuk Memperhalus Lubangnya Biar Tajam Di Countersink Cuma Karena Countersink Yang saya Beli Ini Murah Murah Banget Secara 20.000an Itu Dapat 6 Biji Dari Ukuran Yang Paling Kecil Yaitu 6 Mili 8 9 12 Kemudian 16 Dan Yang Paling Gede Ini 19 Mili Dari 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 Kesemuanya Ini Terutama Yang Gede Yang Paling Tajam Dan Bentuknya Kalau Teman Teman Perhatikan Gak Sekitiga Gitu Ya Tapi Agak Melengkung Malah Kayak Kubah Masjid Bentuknya Karena Melengkungnya Ini Akhirnya Ketika Kita Pakai Untuk Meng Counter Untuk Meng Countersink Untuk Ngebur Countersink Justru Pinggiran Media Gak Bisa Kemakan Akhirnya Cuma Muter Muter Gitu Aja Dan Panas Doang Gitu Gak Bisa Kemakan Ya Kayak Percuma Gitu Cuma Kalau Ukuran Yang Agak Kecilan Paling 12 Kebawah Ini Cukup Masih Bisa Masih Bisa Dipakai Terutama Kalau Kayu Kalau Kayu Gak 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 Bisa Tapi Untuk Media Yang Keras Besi Kayaknya Emang Ini Gak Bisa Kayu Plastik Apalagi Bisa Yang Penting Gak Untuk Besi Dan Tentu Saja Ini Packing Gak 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 Storagenya Ini Gak Gak Ada Ini Dulu Saya Beli Mata Obeng Camel Plastik Gini Doang Kemasannya Betul Betul Barang Murah Gitu Karena Saya Kira Barang Yang Mahal Gitu Saya Belum Dapet Yang Bermerk Mungkin Dari Wipro Atau Dari Tekiro Saya Belum Dapet Dapetnya Baru Ini Tanpa Merk Kayaknya Ini Import Dari Cina Tanpa Ditempel Merk Apapun Dijual Di Indonesia Tapi Walau Gimanapun Dengan Harga Rp20.000 Alhamdulillah Sudah Cukuplah Paling Enggak Yang 12 Kebawah Ini Memudah Beberapa Pekerjaan Yang Saya Lakukan Gitu Ya Teman Teman Saya Kira Sampai Sini Dulu Insya Allah Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Dan Kayaknya Sementara Emang Saya Akan Mengulas Barang Barang Kecil Kecil Ini Aja Dulu Ya Paling Gak Channel Saya Tetap Bisa Lanjut Ini Soalnya Kalau Mau Review Yang Agak Gede Itu Waktunya Saya Belum Ada Terima Kasih Telah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Insya Allah Kita Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh